Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kembali lagi di Islami Tindah, Jemaah Islami Tindah yang diarah mati Allah, masih membahas tentang tema kita hari ini, apa temanya, temanya adalah, wow murah banget, bisa kan, coba, 1, 2, 3, wow murah banget, beda orang beda ekspresi ya kan, coba Ustadz siap, gak bisa, 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 ya jangan ya, Ustadz Moorana ini ya, memiliki banyak harta kekayaan, atau mungkin juga yang namanya penghasilan, yang diatas rata-rata ini, membuat kita tuh seringkali tuh tergoda, tergoda apa, tergoda untuk memamerkannya, karena ini merasa adalah jeripayah kita, tapi bagaimana nih, caranya, agar kita bisa menahan diri, dan gak pamer ke orang lain, nah mungkin bisa dijelaskan guru kita Ustadz Moorana biasanya kalau orang, 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 orang udah lahir kaya, biasanya gak gak pamer, udah biasa kalau yang ini gimana tadi temen saya ini saya khawatir oh khawatir khawatir kenapa mungkin dia orang kaya baru atau kaya tapi bukan punya dia jamaah ya dibolehkan oleh Allah saya nahan diri nih nahan diri karena kita masing-masing punya sifat manusiawi sifat manusiawi hati-hati ketika ada sifat di hati kita ingin memamerkan ada namanya juga ria ada namanya suma hati-hati ada namanya ujub wah 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 ini bahaya ini mau mau dipuji-puji mau dipuji-puji dia itu namanya ujub mau memperlihatkan itu namanya ria ada namanya suma mau didengar hati-hati makanya yang pertama masuk neraka siapa? Ustaz Sam Ustaz Sam Ustaz Sam tunggu saya mau tanya Ustaz Sam terus kau belajar untuk apa? untukmu ya Allah bohong engkau kau belajar untuk bisa dibilang sebagai orang yang pintar iya dia kasih bagusin suaranya ngajinya sayang ngomong dia pakai suara sesannya satu Bismillahirrahmanirrahim gak cocok mukanya Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim stop stop ini pembohongan publik dengarin dulu ini mas kan contoh ya Allah kalau Ustaz Sam yang baca dengan suaranya sendiri biasa aja tapi karena saya lip sync saya bergaya-gaya supaya menyakinkan orang kalau saya yang baca oh iya benar-benar itu contoh ya Allah oh iya contoh apa sih? jadi arusnya cara menahan diri dari sifat pamer arus diluruskan niatnya karena Allah atau karena nafsu karena Allah atau karena dunia karena Allah atau karena mau melirik orang pandangan padanya hati-hati buka handphone karena Allah atau karena nafsu nih harus lihat dulu mohon maaf tanpa menggurui dunia ini sesaat maka perbaiki dulu niat indah malamalubin niat tergantung dari niatnya dan ya Allah karena kita manusia tolong 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 berdoa lah memohonlah pertolongan kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat pamer itu apalagi belajarlah ikhlas ikhlas itu tidak berharap kecuali hanya kepada Allah khalid murni susu yang murni tanpa ada campuran karena susu itu berada antara najis dan darah dan kotoran darah itu najis kotoran itu ih ih yang menjejikan tapi dia murni tanpa ada campuran itu luar biasa jamaah ingatlah kematian ingatlah kematian betapa banyak orang wuu coba coba bayangkan siapa teman-teman mas pande ada gak teman-teman mas pande yang dulu diingat udah meninggal banyak ustad ada beberapa berarti itu jadi bahan supaya tidak pamer iya iya teman-temannya aja udah meninggal untung tidak diajak eh yang terbaik supaya tidak pamer hidup dah dalam kesederhanaan dan memperbanyak minta ampun kepada Allah masya Allah hidup sederhana itu lebih bagus jadi ustad mendingan ustad aja yang ngaji jangan suruh ustad gak cocok ekspresinya terima kasih banyak ustad semolana atas penjelasannya jezakallah heran-heran nah sekarang kita lanjut lagi nih berkaitan masalah tentang pamer kekayaan tapi memang jujur ya setiap orang itu pasti berlomba-lomba berlomba-lomba untuk apa sih untuk hidup lebih layak lebih enak bahkan bergelimbang dengan harta istilahnya gitu tapi boleh gak sih dengan hasil kerja keras sendiri ini ustad amatkan nih kita itu pamer kan karena bangga gitu loh karena kebanggaan ternyata alhamdulillah selama ini apa yang kita perjuangkan ini ada hasil gitu membuahkan hasil tapi saya pernah denger juga hasil kerja keras sendiri ini walaupun ya membuat bangga tapi kalau kita pamer itu akan jauh dari kebahagiaan emang seperti itu konsepnya mau ini jadi penjelasannya Lovato ketika seseorang ketika seseorang mendapatkan sesuatu pencapaian dari apa yang ia kerjakan dia sampai kepada tahap kesuksesan lalu dia ingin memperlihatkan kesuksesan yang dia miliki kepada orang lain maka ini bisa jadi menjadi penyakit hati yang bernama ujuk apa itu ujuk? bangga diri karena sesungguhnya manusia ini adalah manusia yang lemah manusia yang tidak pantas untuk berbangga diri tanpa ada pertolongan dari Allah SWT maka kita tidak ada apa-apanya kata Al-Imamunasyafir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Al-insan awaluhu nutfah wa yahmilul adhirah wa akhiruhu jifatun gadhirah manusia itu diciptakan dari air sperma yang menjijikan kemana-mana semasa hidupnya manusia itu selalu membawa kotoran contoh di kepala kita di rambut ada kotoran namanya apa Ustaz? ketombe ada juga yang punya kutu sekelurahan kita turun lagi ke bawah di mata ada yang namanya kotoran namanya belek atau kotoran mata turun lagi ke hidung ada namanya kotoran namanya adalah upil ini kita bicara tentang apa yang ada di dalam tubuh kita Imam Syafi ngingetin kita bahkan di dalam perut kita kemana-mana kita bawa kotoran ada buang air kecil ada buang air besar badan kita pun yang kagak suka mandi ada kotoran namanya daki maka dari ujung kepala sampai ujung rambut kata Imam Syafi manusia kemana-mana bawa kotoran wa akhiruhu jifatun gadhirah dan pada akhirnya manusia itu menjadi bangke yang dibelatungin kecuali jasadnya para nabi dan rusul jasadnya orang-orang yang mati syahid jasadnya para ulama yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang soleh tapi selain itu maka jasad mereka akan dimakan oleh belatung di dalam kuburnya jadi kalau kita perhatikan dari awal penciptaan semasa hidup sampai akhir hayat kita apa yang kita membanggakan semua adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu manusia yang lemah maka jangan pernah membanggakan diri kita dengan apapun yang kita capai baik dalam urusan ibadah ataupun dalam urusan dunia karena itu semua adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti kita lakukan ketika kita mendapatkan pencapaian dari apa yang kita dapati kesuksesan dunia atau kesuksesan akhirat di dalam ibadah maka perbanyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu senantiasa berbagi kebaikan dengan yang lain sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin jadi kalau ada orang yang membanggakan diri dengan apa yang dimiliki maka dia mesti berhati-hati dia terjangkit yang namanya penyakit ujuk waliyadubillah terima kasih banyak jazakallah khairan 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 usaha damatkan penjelasannya nah tapi kita melangkah permasalahan yang berikutnya bicara tentang manusia ini paling seneng sebenarnya yang namanya manusia ini disanjung dipuji dan bahkan tanpa sadar gitu orang-orang itu dia gak ada keinginan contoh saya ada temen saya masya Allah luar biasa sekolahnya ada empat masjidnya ada tiga dia gak pernah merasa pengen dirinya disanjung atau dipuji tapi saya sebagai temennya itu saya suka menyanjung memuji gitu ya kan nah ini buat temen-temen saya ini yang terutama masya Allah murah rezekinya ya tangannya ringan gitu untuk memberikan sedekah ini ada gak sih cara-caranya takutnya nanti kebawa gara-gara sering saya omongin tapi akhirnya dia ini bisa jadi akhirnya jadi pamer ada gak amalan untuk terhindar dari itu mohon izin tapi guruku Ustaz Ahmad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi guru kita Ustaz Abimaki pernah cerita ada orang datang kepadanya mengatakan Ustaz saya ingin ikut sholat subuh bersama Antum kenapa ya sudah ikut aja akhirnya ikut dalam perjalanan dikatakan kenapa engkau ingin sholat subuh bersama saya jauh saya saya ada jadwal kajian disini gak apa Ustaz yang penting saya jauh dari masjid itu kenapa engkau ingin jauh dari masjid itu saya habis nyumbang marmer saya takut kalau nama saya disebut hati saya langsung berbunga-bunga hati saya langsung merasa bangga karena itu adalah sumbangan dari saya jadi lebih baik saya tidak sholat disitu untuk sementara waktu sampai selesai diumumkan nama aku akhirnya berangkatlah iya sepulangnya dari perjalanan berkata guru kita Ustaz Abimaki ditanya sama orang ini bagaimana sudah kira-kira sudah lepas daripada ria kata Pak Haji tersebut dari tadi saya berfikir kenapa ini kira-kira nama saya sudah disebut belum ya subhanallah jadi yang namanya ria pamir sangat susah untuk dihindari karena itu adalah manusiawi sangat manusiawi manusia suka untuk dipuji manusia suka untuk dikatakan terima kasih kepadanya bahkan Rasulullah perintahkan kepada kita untuk berterima kasih kepada manusia tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia maka subhanallah sangat wajar jikalau manusia suka atau senang untuk diberikan kata terima kasih namun kalau dikatakan adakah cara agar kita bisa terhindar daripada haus pujian atau sifat pamir tadi satu selalulah kembalikan nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang memperlihatkan kekayaannya tanpa disengaja itu mungkin ada orang memang kaya banget gitu ya ada orang menghartanya banyak banget dan sumbangannya juga banyak tapi dia tidak peduli dengan harta sumbangan tersebut maka tidak ada orang-orang yang mungkin datang kepadanya akhirnya merusak niatnya kenapa dari awal sudah karena Allah makanya disebut tadi menyebut-nyebut nikmat Allah karena memang dia yakin bahwa ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala sangat berbeda jauh dengan korun yang mana korun ini membawa hartanya kemana-mana dan akhirnya pas ditanya ini harta dari mana dia bilang ini karena hasil usahanya sendiri jadi yang pertama yakinlah semua nikmat itu tidak akan pernah ada kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sedekah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan harta itu disebut empat jenis ada malam hari siang hari kemudian sirran sembunyi-sembunyi yang diperlihatkan maka kata ulama kita kalau mau belajar ikhlas belajar juga untuk sedekah yang dipamerkan belajar untuk memperlihatkan kebaikan itu kalau seringan sedekah sembunyi-sembunyi entar khawatir sekali dilihat dia berbuat baik naik hatinya ingin dipuji tapi kalau udah terbiasa sedekah dilihat orang udah sedekah udah biasa ini Pak Aji ini sedekah biasa dia udah biasa kenapa? udah terbiasa sedekah yang diperlihatkan Masya Allah terima kasih banyak nah sekarang ini memang serba salah ya bicara masalah tentang sedekah kadang-kadang kita gak sedekah kita ngumpet-ngumpet dibilangnya sama pelit semua orang karena gak pernah sedekah dia gak tau kalau saya nanya setiap hari Jumat jadi kita sisikan sengaja karena gak kelihatan jadi omongan juga ya ini Masya Allah serba salah dirimatis ya mudah-mudahan hanya Allah yang menilai semuanya amin amin ya Rabbal aduh sebelumnya saya mohon maaf nih sama guru-guru ya ada temen saya dateng udah nungguin agak lama juga soalnya dia tuh selalu nanya sama saya karena kebersihan mulut saya tuh selalu terjaga nih Masya Allah dia iri sama saya makanya dia mau cari ilmunya bentar izin ya Ustaz Amakan Ustaz Syam Ustaz Maulana mau dikin sebentar Assalamualaikum Ayu Assalamualaikum Apa kabar Alhamdulillah gimana keluarga di rumah sehat semua ya sehat Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah aku senang banget nih bisa hadir disini dan ternyata temanya juga Masya Allah banget ya betul kita itu gak boleh pamer kemewahan dan harus selalu memiliki sifat rendah hati tapi ngomong-ngomong nih Mas Fadu ya aku tuh lagi bingung mau cari produk kesehatan apalagi untuk masalah kesehatan gigi dan mulut ada saran gak oh tenang aja Ayu ini dia apa tuh Syasha pasta gigi halal bersiwak pasta gigi Syasha ini mengandung serpian siwak asli dari bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah SAW serpian siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak gigi berlubang dan juga bau mulut selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar Masya Allah ternyata bersiwak tidak hanya membersihkan mulut dan gigi saja ya tetapi dapat juga mendatangkan keberkahan dan ridho Allah oh iya Syasha ini terjamin halal kan aduh tenang aja Ayu Insya Allah terjamin aman dan halal karena pasta gigi Syasha ini tidak mengandung alkohol dan juga bahan lainnya yang berasal dari hewan jadi sudah terjamin kehalalannya Masya Allah banget ini sih paket lengkap banget ya selain bisa menjaga kebersihan mulut bisa membawa kebaikan buat kita dan keluarga juga buat jamaah di rumah yuk udah saatnya untuk beralih ke pasta gigi Sasha makasih ya Mas Fadli abis ini aku mau beli yang banyak dan nyetok di rumah Masya Allah karena sudah saatnya nih jamaah ya kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya Sasha pasta gigi halal bersiwak Insya Allah sehat dan berkah Alhamdulillah nah buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana setelah ini kita akan lanjutkan lagi segmen Tanya dong Ustadz jadi tetap di Islamitinda jamaah oh jamaah Alhamdulillah wah Masya Allah makasih banget ya sarannya 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 oh iya benar nyetok di rumah nyetok di rumah yang banyak nanti buat di Ramadan jadi gak kesusahan lagi beri nyari-nyari